untuk pemesanan untuk burung palak ini mudah seperti Mas Alik Azhari pesan ke saya tinggal saja wanya 082-220-5599 mudah sekali tinggal WA fast respon dijawab langsung kirim ini burunya kita lepas ya ya Nah ini bisa dibuka jadi ya melepas biar nanti itu bisa membawa berkah sampai kita semua ini warnanya ini ada jenisnya Mas kalau kalau gitu sambungan pada sehat semua ya Alhamdulillah langsung terbang memang berisik ya kalau falc itu ya berisik Mas ini kan baru tempat maklum ya pasti cari cahaya ini Oh kalau itu burung cari cahaya dia apakah kalau di rumah saya hanya di kandang-kandang kota kecil ini masih kelabaan jadi mungkin nanti dua hari tiga hari sudah bisa makan kayak ini masih dianggap bahaya Mas karena belum tahu ini tanggungan apanya belum tahu ya soalnya di kandang kotak ya sehariannya iya ini loh sekalian Mas ya sekalian masih nasi enggak apa-apa masalahnya ini enggak mau keluar ini pegang aja mas biar masih tahu rasanya digi burung pemakan biji-bijian Alhamdulillah sudah terbang semua ini ini baliknya yang jantan berapa mas jantannya kalau enggak 23 masih dua jantan Oh ya ini kalau dia pasang dia masih kalau mungkin lepas di dilepaskan di luar enggak bisa terbangnya nah langsung terbang bebas belum bisa nangkring ini kan masih bingung biasanya terbiasa digerak sempit ini ini geraknya luas mau kesana kayaknya bebas tapi ada halangan ini teman-teman kawatnya man tebal sekali nih kalau dibuat kandang macan juga anti jebol Halo teman-teman selamat sore pada hari ini saya sedang berada di sumber pelangi di desa Sunyan kecamatan Margo Soho Kabupaten Pati hari ini Tresno Falik tidak hanya kirim-kirim burung di luar kabupaten saja di luar kota tetapi juga bisa kirim langsung di tempat wisata teman-teman ini di apa namanya sumber pelangi nah ini pesanan dari teman saya waktu SMP namanya Mas Falik Azari juragan muda kita langsung saja saya diminta ke sini untuk melepaskan burung ini kesayangan saya di aviary yang baru teman-teman penasaran juragan yang beli burung ini yang mana kita lihat ini dia selamat sore rekan-rekan semua jadi ini saya beli burung Falik dari Mas Nafis Trisno Falik nah kebetulan ini tuh teman saya SMP selamat rumah temen perjuangan suku Riyadi ya karena masih suasana lebaran ya mohon maaf lahir batin teman-teman yang ada bisa ditampilkan untuk foto aviary-nya nah ini aviary-nya teman-teman besar sekali ini aviary nanti akan saya isi dua jenis burung burung pemakan hijian itu ada pertama Falik nanti tak campur sama lovebird mungkin rekan-rekan semua itu udah enggak asing ya sama dua jenis burung ini itu mudah untuk dirawat dan tentunya itu aman untuk anak-anak karena warnanya itu berbagai macam warna ya ada yang kuning putih hijau bahkan semi biru jadi untuk menarik daya tarik wisata daya tarik pengunjung tuh salah satunya lewat aviary ini di wilayah Minizu lah bisa dikatakan karena ada yang di sana tuh ada pelamikan terapi terapi ya terus di sana tuh ada nanti pelinci terus ada kambing etawa jadi bagus untuk edukasi anak-anak gitu mungkin dari dari sini kan mungkin tahun-tahun ini ya Pak ya ada pembelajaran online dan lain sebagainya anak-anak itu seringnya itu malah mainnya HP jadi cukup di rumah anak-anak tenang tapi tidak dapat edukasi untuk lingkungannya bisa mendapatkan edukasi secara langsung maupun atau secara bersentuhan fisik lah kalau lewat HP saja semua orang bisa nah ini karena ini tuh selain untuk wisata juga untuk edukasi itu untuk penting untuk anak-anak mulai dari apa TK tuh untuk tumbuh kembang anak pengetahuan umumnya harus dilatih memang ini sekalian untuk promosi ya teman-teman ya ini salah satu pengelola dari sumber pelangi nah saya mau tanya ini Mas silakan sedang-sedang saja ini ini fokus dan tujuan untuk apa wisata sumber pelangi ini apa motivasinya apa sebelumnya ini tuh karena ini kebun jeruk full ini ya singkat saja lah ya ini tuh dulu kebun jeruk full karena dulunya memang ini tumbuhannya hanya satu jeruk kemudian karena seiring berjalannya waktu orang yang kesini dulu beli jeruk itu emang berarti bahasanya emang itu daripada kebun segini luasnya mending dijadikan sebuah tempat bukan hanya untuk membeli buah di kebun saja tapi dijadikan untuk edukasi-edukasi terutama itu wisata mini wisata lah di layak-layak pati kan rata-rata wisata di pati utara itu daerah jereh gunung-gukal dataran tinggi yang pati kidul pati selatan itu daerah kain-kain wino di tengah-tengah itu belum ada lah ini salah satu alternatif wisata di daerah jalan pati tayu di tengah-tengah di tata magoyoso dukuhnya itu sumber desa sonean itu ada wisata sumber pelangi jadi nanti bapak ibu bisa mengajak anak-anak disini bukan hanya anak-anak dewasa bahkan dari sampai lansia pun bisa kesini akses memang aksesnya masuk kesini itu karena ini jalan desa itu memang sempit hanya bisa dilalui satu kendaraan tapi alhamdulillah dari kemarin di ada event beberapa kali event disini tidak menjadikan halangan jadi nanti ketika mobil bersimpangan bisa salah satu mengalah memang untuk akses jalan ini masih menjadi PR dari kati untuk apa namanya rata-rata yang datang kesini itu dari mulai anak kecil sampai kecil sampai dewasa sampai dewasa buka jam berapa mas buka setiap hari nantinya itu jam 8 sampai pukul 4 sore dan nanti ketika pengunjung memang masih pengen stay disini jam 4 itu istilah sudah close order sudah tutup tapi ketika masih ada pengunjung di dalam nggak papa nanti di kasih saya kasih waktu tenggang itu satu jam sampai jam 5 karena disini untuk malam memang belum beroperasi masih ditutup jadi gitu nah tadi kan Mas Mas Alik kan bicara ya pernah ada event-event ya event event apa aja itu terus terus untuk caranya apa mengadakan event atau perkumpulan disini itu bagaimana yang pertama dulu itu ada event yang dari STTP STTP kampus itu ya yang pati tunas tunas bapak dijadikan ya dijadikan makrap Oh maka isi malam kakkerapan lah jadi ya malam kakkerapan itu kan apa junior campur sama senior nah jadi istilah masjid baru lah campur sama masjid selama itu dari sabtu sampai minggu jadi satu hari satu malam disini mereka sangat menikmati kok enggak kalah sama yang suasana daerah dataran tinggi jolong kesannya dari teman-temannya ya memang setiap tempat itu setiap punya plus minusnya lah kalau disini memang cuacanya enggak bisa dibungkir ya kalau panas-panas kalau dingin adem ya adem bukan nggak bisa dirantakan sama yang dataran tinggi karena sini kan dataran rendah kalau dataran ini tak jolong 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 memang disana viewnya memang alam asri tapi ini kita itu mencoba dengan view tumbuhan yang ada di sekitar tumbuhan disini bukan hanya yang bisa dilihat tapi bisa berbuah ada kelengkeng duren ada alpukat ada papaya pun ada disini lombok pun ada selain fasilitas untuk kebun mas disini ada apa aja kan kan orang kan nggak hanya melulu suka kebun saja namanya wisata kan ada biasanya itu ada apa olam atau apa musyolat atau bagaimana ini bisa kita bergecer sedikit sebelum nanti kita mau masukkan burung ini saya taruh dulu ya mas ya bisa diletakkan di sini dulu nanti dilepaskan bareng-bareng ya teman-teman nanti bisa langsung lihat video pelepasannya secara langsung kita secara singkat saja nah ini tuh ada kolam kecek misalnya dulu banyak request orang itu kolam renang kalau disini dibuat kolam renang itu ada sedikit kendala pertama saluran irigasi nya belum ada karena kalau orang dibuat airnya banyak kedua itu hewan kecil-kecil ya kalau di kebun kan enggak bisa mengunggir ya ada ular ya enggak ular-ulat terus entah itu kalajeng atau kelabang yang bisa membahayakan anak-anak berenang nah ini memang belum di fungsi kan tapi sudah bisa nah ini masih training ini nah ini mas ya untuk kecil nanti dikasih dikasih bola-bola kecil kayak apa lindungan jadi ini aman anak kecil kan sampai tenggelam apalagi kepleset jadi orang tua tuh bisa duduk di sana mengawasi terus yang pengen terapikan nah itu bisa di sini suasananya seperti pergunungan ya meskipun di daerah rendah punya kalau dari sana kalau itu nggak lindungi ya ini ikan ikan ini ikan terapi bisa coba nanti bisa anu tangannya bisa masuk telah iya bisa ikan terapi bisa masuk Mas bisa coba Mas ya ya ini telahnya diwingkis dulu Mas oke diwingkis dulu Mas biasanya camoradu iroh teman-teman waduh ini manfaatnya untuk kesehatan apa Mas ini itu untuk refleksi kesehatan saja jadi terapi nah terapi ikan ini kan aduh dia ikan ini kan jenis ikan nilem ya ada yang ikan nilem warna ini sama yang satu nilem warna merah kalau nggak salah kalau salah saya informasi ya dimaklumi ini tuh ikan ini memakan sel-sel kulit mati ya jadi kulitnya jadi nah itu seringnya tuh makan di sela-sela itu loh jari itu kan kulit-kulit mati ya kotoran-kotoran menempel ya mungkin ya kalau bahasa jauhnya bolot jadi rasanya ya pertama kali ikan apa orang terapi ya kayak disengat listrik kecil gitu gimana karena ini kami masih kecil-kecil ini bisa sampai sejenis ini rasanya beda Hai wajibnya lebih enggak mantap Pak iya oke ini berarti mangkat sel-sel kulit yang mati sel-sel kulit yang mati itu dimakan sama ikan ini khusus teman-teman nih perempuan ya yang kalau mau tampil drawing kulitnya bersih nggak gudikan bisa langsung datang di seluruh pelangi jadi yang punya masalah kulit-kulit itu bisa refleksi disinilah bisa ya ya teman-teman pecinta burung baleg ya atau subscriber dari tersebut baleg nanti bisa mampirlah kesini kalau mau datang ke pati sebelum datang ke lokasi ternak tersebut baleg bisa langsung mampir di sumber pelangi Halo teman-teman selamat datang di kebun sumber pelangi disini terdapat banyak sekali tanaman ada jeruk pamelo ada kelengkeng ada nangka ada pepaya dan masih banyak yang lainnya disini juga ada tanaman apotek hidup berbagai macam jenisnya ada disini teman-teman untuk fasilitas pengunjung disini terdapat toilet ada musola untuk beribadah ada tempat sosialisasi kebun sumber pelangi untuk kegiatan rapat dan sebagainya ada kolam terapi ikan kelinci burung dan kambing kalau pengunjung mau istirahat juga disediakan gas ibu ada spot foto menarik dari sumber pelangi bagus sekali disini tamannya indah sekali tertata rapi bersih pastinya pengunjung nyaman berada di sumber pelangi disini juga disediakan tempat untuk karaoke bagi pengunjung yang sudah lapar bisa berkunjung di kantin sumber pelangi disini kantinnya bersih bagus makanannya lengkap untuk tempat makannya juga rapi disini juga menyediakan terapi ikan untuk relaksasi bagi para pengunjung dan masih banyak yang lainnya kita bisa bergeser dikit nanti ke mana empat kelinci 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 tempatnya sudah jadi tapi karena ini yang samping masih ada pembangunan belum orang duduk-duduk ini belum dimasukkan tempatnya sudah ada ini maaf tergauh suara kambing memang berisik kalau kambing nggak bisa ini ini kambingnya sendiri atau ya sendiri ini masih wilayahnya ini ya ini pengunjung bisa datang ke sini mas ini kandang kelinci oke kelinci itu nanti kan pengunjung bisa di sini nanti tempatnya di sebelah sini dikasih kangkut jadi pengunjung anak-anak atau bahkan nanti orang desa bisa ngasih makan kelinci kan ini ada pintu masuknya itu nanti memang untuk ini untuk tempat istirahat kelinci kalau malam sore sampai malam kan sini tutup nah dimasukkan ke sana biar enggak kehujanan nah ini kalau pagi dilepas di sini semua di sini ya di tempat sini jadi enaklah anak selain di sana bisa lihat burung sini anak-anak tahu yang namanya kelinci nggak hanya dia tahu bah bisa ngasih makan untuk kasih makan biasanya di tempat wisata kan ada yang beli kalau di sini ya nanti untuk kangkung untuk tempat makanya di sini masih dibahas nanti antara ada ATMnya atau free soalkan ngasih mak kelinci kan kata-kata kangkung makanya untuk yang ini tuh kambing ini berarti boleh apa main ikan burung bisa dikambing juga kalau ini sudah beda ya ini teman-teman ada kambingnya juga kambing kalau mau kasih makan kami kayak gini teman-teman bisa makan nanti kalau sekiranya rumputnya nggak ada tinggal bilang aja sama penjaga di sini juga kambingnya enggak begitu galak kalau disini masalah pakan yang hijau-jauhan terjamin rumputnya dari kebun sendiri enggak beli dari luar karena asli dari rumput di sini itu memang sehat karena pengairannya itu bagus satu karena kena air kedua dia terkena serapan dari ini lho pupuk organik dari tempatnya disini juga yang ini kotoran tabung juga difuskan menutup pupuk kok jadi memang bener-bener organik kambingnya lap-lap teman-teman Oh saya ini lihat lanjut itu ya kita lepas burung ya kita lepas burungnya lanjut karena mumpung cuaca masih cerah bisa dilihat lagi Mas untuk akhirnya Mas sekali ini ini ya afiari harusnya ini mat muat banyak tapi ini tak isi sedikit demi sedikit biar burung itu ada tasi jadi tadi kan udah keliling dari terapi ikan kolam kecek aviari burung terus kelinci terus kambing berbayar enggak ya pasti berbayar nanti di sini ada pintu masuknya jadi satu pintu pintu masuk sama pintu keluar yang pintu masuknya nanti sebelah sana bisa ditunjukkan itu memang belum dibuat pintu keluarnya sebelah dari terapi kolam ikan jadi nanti pengunjung disini dikenakan HTM itu rata dari anak-anak mengupen anak-anak dari dewasa itu terkena HTM dikenakan biaya 10.000 10.000 itu nanti bebas disini jadi enggak ada batasan berapa jam per jam atau per dua jam enggak ada bebas untuk diterapi ikan maupun kolam kecek maupun mau lihat burung maupun ngasih makan kelinci ataupun di wilayah kambing jadi anak anak-anak nanti bisa saling tahu bisa tahu Oh ini namanya hewan ini emang burung falek ini burung labet setiap setiap tempat tuh dikasih tulisan tersendiri jenis burungnya terus hasilnya dari mana endemik dari darah mana biar tahu anak-anak biar teredukasi bukan hanya sekedar tahu dari konten yang namanya tiktok ataupun Instagram itu biar anak terlatih pengetahuan umumnya tuh bisa lebih luas Oke Mas kita bisa masukkan burung faleknya sama labet untuk contoh nah karena ini masih pertama ini untuk contoh ya yang ada ada gunung ini gunung sudah saya siapkan memang akses masuknya sedikit kurang besar nah jadi agak repot sendiri ini tadi ada masukan Mas untuk dibuat apa kayak tirai-tirai nanti takutnya burung hilang memang bersama dihakim afyari nah beda kalau dihakim itu banyak tumbuhan ini minim oh iya lupa ini tuh minim tumbuhan karena ini memang di design hanya untuk semacam tangkeringan teman-teman langsung saja kita proses pelepasan burung teman nyaman ya tertutup ya oke jadi teman-teman kalau pengen beli falek itu di teman saya bisa tempatnya gimana Mas desanya satu desa ya satu desa saya juga lokasinya di desa Ngemlak Idul Kecamatan Margueso Kabupaten Pati ini tetangganya Mas dari Mas Nafis itu teman saya SMP Sohib Sohib Zaman sepeda dulu Mas ada Andika lojak di depan waduh SMP dulu sepedaan pokoknya asyik-asyikan Mas banyak kenangan Zaman-Zaman Nafis jual burung ya saya mau beli sekalian ini udah promosi lah teman-teman di mana Falk biar pada cinta burung oke untuk teman-teman pecinta burung falek dimanapun anda berada di desa Ngemlak Idul Kecamatan Margueso Kabupaten Pati sudah ada penangkaran burung falek bukan terbesar tapi ini perintisan untuk menjadi besar lah ya penangkaran pertama penangkaran pertama di desa Ngemlak Idul sudah ada 17 pasang 17 pasang 2 bulan lagi nanti tembus 30 pasang nanti sehabis dari sumber pelangi dilihat orang nanti ketika ada yang tanya belinya gimana langsung di Trisno falek aja nah untuk pemesanan untuk burung falek ini mudah seperti Mas Alik Azari pesan ke saya tinggal WA saja di 082-220-5599 mudah sekali tinggal WA fast respon si jawab langsung kirim ini burungnya kita lepas ya ya Nah ini bisa dibuka jadi ya melepas biar nanti itu bisa membawa berkah untuk kita semua ini warnanya nah ini ada jenisnya enggak mas kalau falek itu kampurnya pada sehat semua ya Alhamdulillah langsung terbang memang berisik ya kalau falek itu ya berisik Mas ini kan baru tempat apa namanya ada kasih baru maklum ya pasti cari cahaya ini operasi falek itu burung cari cahaya dia apa kalau di rumah saya hanya dikandang-kandang kota kecil ya panik ya kembali di sini masih kelabaan ya agak pasti jadi mungkin nanti dua hari tiga hari sudah bisa makan kayak ini masih biar ke bahaya Mas karena belum tahu ini tampilnya nanti belum tahu ya soalnya di kandang kota ya sehariannya Iya ini lobo sekalian Mas ya sekalian masinasi yang enggak apa masalahnya aja ini enggak mau keluar ini pegang aja mas kan aja biar masih tahu rasanya gigi burung ini kalau rambut itu memang agak sakit dia kalau bikin loh kalau langsung nangkai ya kalau lebih gampang ya catasinya daripada falek ini tuh burung pemakan biji-bijian alhamdulillah sudah terbang semua ini ini faleknya yang jantan berapa mas jantannya kalau enggak 23 masih dua jantan Oh ini kalau dia pasang dia masih kalau mungkin lepas di dilepaskan di luar enggak bisa terbang nah langsung terbang bebas belum bisa nangkring ini kan masih bingung biasanya terbiasa digerak sempit ini geraknya luas mau kesana kayaknya bebas tapi ada halangan ini teman-teman kawatnya tebal sekali nih kalau dibuat kadang macan juga anti jebol ini ya kawatnya memang dibuat tebal supaya awet ya soalnya ya mau dibuat yang kawat ringan takutnya nanti ketika ada pengunjung ini pakannya Mas taruh mana Mas iya pakai bisa taruh situasi nanti pengunjung tuh bisa lihat dari luar Oh ini jenis burung falek ini labet ya memang untuk burung falek sama lobet ini kategorinya itu masih akur Mas ya sama-sama burung pemakan-pemakan biji-bijian jadi teman-teman yang belum tahu itu hanya juga sama jagung sama kangkung nanti untuk perawatan sumber pelangi di sini juga enak enggak kasih iya mudah sekali tinggal kasih kakung kangkung jagung sama milet bisa hidup airnya jangan sampai lupa ya Hai buat mandi sama bagi minum kalau lihat lokasinya di sini juga bagus teman-teman kan burung falek ini tidak hanya butuh makan sama minum butuh juga pendengaran apa relaksasi untuk terapi air seperti ini ini juga tipe apa namanya tidak hanya untuk relaksasi manusia tapi juga berhasil ya sekaligus makanya kambing di sini tuh rata-rata cerewet semaya itu iya kayak tempatnya dia asli di pegunungan orang di pertanakan saya itu malah saya kasih itu apa namanya erator mini erator Oh biar untuk kemercikkan air kemercik air yang penting salah satu pengaruh Mas ya dulu enggak ada itu itu enggak enggak mau produksi seteras ya sekarang saya terapi kayak gitu kayak gitu itu langsung ada perubahan memang bukan belum signifikan karena perawatan burung kan banyak sekali Alhamdulillah enam ekor burung baleg dan tiga burung lovebird sudah menjadi penghuni aviari di sumber pelangi teman-teman semoga burungnya merasa nyaman di tempat yang baru dan dapat mudah untuk berkembang biak baik teman-teman demikian eh dokumentasi ya untuk hari ini Tresno baleg kirim burung di wisata edukasi di sumber pelangi kecamatan margo iso kabupaten pati Alhamdulillah enam burung paleg dan tiga burung lovebird dapat meramekan di wisata ini semoga burungnya dapat berkembang biak di sini beranak-pinak dan mampu beradaptasi dengan mudah di tempat ini demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf untuk teman-teman tetap semangat Hai terima kasih jangan lupa datang di sumber pelangi Oke terima kasih jangan lupa datang di sumber pelangi Oke